Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan mendalami kabar Bupati Meranti Nonaktif M. Adil yang menggadaikan kantor pemerintahan pada 2022 lalu. Adil disebut menjadikan kantor Bupati sebagai jaminan kepada bank untuk biaya pembangunan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufran pada minggu 16 April 2023 mengatakan bahwa akan mengkaji kemungkinan kantor pemerintahan yang merupakan aset negara diagunkan kepada bank untuk sebuah kredit. Hal tersebut lantaran tidak mungkin aset milik negara atau daerah dijadikan penjaminan untuk kredit. Apabila terjadi kredit mancet, maka tidak mungkin aset milik negara atau daerah tersebut disita atau bahkan dilelang. KPK masih akan mendalami terlebih dahulu unsur pidana korupsi dari tindakan yang dilakukan oleh Adil.